Menurut saya sih sah-sah aja Kalau Mas Tikur sendiri bisa juga ya Apa? Misalnya seperti pawang hujan Bisa? Bisa, tadi kita kesini panas Panasnya minta ampun Ketika saya duduk disini Kompromi kan? Makanya ada orang mengatakan Sudahlah ada anak Dia tidak pernah kuliah Dia tidak pernah Berguru, tapi kok dia bisa melukis Kok dia bisa bernyanyi Kok dia bisa menari Dia mengatakan bakat alam Apa yang dimaksudkan dengan bakat alam Alam, kita bisa belajar dari alam Kita bisa mengendalikan Tuhan itu menyiapkan Oh ini loh disiapkan Yang memproses manusia Intinya orang itu bisa pandai Tidak harus berguru pada Seseorang ya? Tidak, misalnya sampai ada masalah Dia sulit disantik Oh gitu ya Jadi harus apa? Bahagia ya? Bahagia ya men Kalau misalnya Amalnya kurang baik Tapi ya Tidak bisa bahagia ya Kalau orang yang amalnya kurang baik Kita tidak bisa mengatakan Amalnya kurang baik atau tidak Sebenarnya orang seperti itu Orang yang kurang neriman Orang yang selalu tidak terima Dengan apa yang sudah didapat Misal Eh tetangga aku bisa beli ini Aku tidak Laginya marah lah Jadinya yang namanya penyakit hati Nah itu berarti kan Tidak bisa bahagia Tidak bisa senang Karena gini Kuncinya orang hidup di dunia Agar senang itu bagaimana? Kamu harus memiliki rasa cukup Ngomong-ngomong nih Mas Tikur Untuk awalan Tentang perkembangan konflik Rusia-Ukraina Apakah semakin memanas atau Mungkin jalan damai Mas Tikur? Kalau untuk penerawangan Semakin panas Wah Jadi kalau untuk penerawangan Semakin panas Saya sendiri pribadi berharap Segera cepat selesai Tapi yang namanya pandangan buruk Untuk agar tidak terjadi Iya Waktu Kesempatan yang lalu kan Mas Tikur juga Menyampaikan bahwa Ada beberapa negara yang Terlibat Terlibat Delapan lah berapa ya? Iya Ada delapan negara Nah ini sementara ini belum Ya masih Masih apa Kemungkinan Akan masuk terlibat ya Terlibat Jadi ibarat Apa ya Coroni panu Panu ini melebar Dari kecil Melebar 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 Tapi Nanti 2023 2023 2023 Itu memang ada gong Terbesar Yang lumayan Lumayan besar Jangan sampai terjadi seperti Nagasaki Hiroshima Jangan sampai Jangan sampai Nah kira-kira Sampai kapan Mas Tikur Konflik tersebut Mas Tikur Saya menerawang Kalau tujuh tahun Lapan tahun Akan ada Waduh Om Lumayan lama Ini hanya pandangan saya Tapi saya pribadi Berharap cepat selesai Amin Terus efeknya Khususnya Bagi Indonesia Menurut Panjelinga Kita tidak nakut-nakutin Kita tidak Untuk bikin cemas Yang namanya Efek negatif Nanti ada Di 2024 Pertengahan Itu ada efek terbesar Mulai dari Kesulitan Bahan pangan Dan sebagainya Mungkin dengan langkahnya Minyak ini Menjadi Ciri pertama Minyak apa? Minyak goreng Itu termasuk efeknya Ciri pertama Mungkin di Channelnya Ngaji Roso Atau Vipr Saya pernah bilang Dulu Akan ada masanya Kesulitan pangan Temah ya Itu di episode berapa Saya pun sendiri juga lupa Itu sebelum minyak langkah Ya berharap Semua cepat selesai Iya Tuh Nah Pandangan mas Tikur Antisipasinya bagaimana? Tidak bisa Ini rumus dunia Berarti harus dialami ya? Harus dialami Harus dihadapi Kita ada di fase-fase tertentu Ada fase yang enak Dan kita ini Fasanya sulit sekali Kemarin Kita di Didatengin Wabah Corona Habis Corona Nanti ada Itu tadi Kayak perang-perang Setelah perang Barulah meredah Nanti Tapi kan kita tidak mengerti Durasi berapa lama Apakah 5 tahun selesai Ataupun 6 tahun Atau 7 tahun Berarti adanya Perang ini Wabah Corona Menghilang ya? Tidak Kita tetap berdampingan Dengan Covid Sampai kapanpun Terus ini Mas Dikor Terkait dengan Akhir-akhir ini Semakin langkah Minyak Minyak goreng ya Minyak goreng Bahkan Minggu terakhir ini Malah BBM ya Yang BBM Ada beberapa cara Cara Kita kan hanya Orang biasa Cara-cara mereka Yang mengatur Sebenarnya Misal gini Kita berusaha Buka toko gitu Kita jualan Air mineral Dengan harian biasa Cuma kita jual 3000 Oke Nah Di lokasi kita Banyak sekali air mineral Untuk mengantisipasi Agar air mineral Mineral ini Tidak terlalu Terjual banyak Kita jualan Sebagai 5000 6000 Nah sebagianya Itu juga dikembalikan lagi Ke produksi air mineral tersebut Sebenarnya caranya Jadi bukannya Ada oknum nakal Bukannya ada Apa ya Yang kurang ajar Bukan seperti itu Memang ada Ada tujuan Kenapa diperlakukan Misal dinaikkan Berarti kan disitu Ada tujuan tertentu Bisa nanti Ini nanti ya Misal nilai rupiah Yang turun Termasuk Hukum ekonomi juga ya Iya Itu loh Jadi Kadang orang yang Tidak paham Orang yang tidak ngerti Selalu berperasa Angka Oh ada oknum Ada yang nakal Sebenarnya gak ada Prediksi Mas Tigor Terkait dengan Angkaan minyak Ini Gira-gira Sampai Berapa lama Mas Tigor Di 2023 Februari Maret Itu nanti Awal-awal Gong Selesai Normal lagi Normal lagi Apa ini Kaitannya dengan Perang yang ada Di Yang ada Rusia Sama Uraina Bisa jadi Bisa jadi Tapi Mungkin hanya 15-20% Pengaruhnya Ini kan Nanti Ada Apa itu Konferensi G20 Yang ada Di Bali Konferensi G20 Gerakan itu Negara-negara 20 negara 20 negara Kemungkinan Rusia Berputin Datang ke Bahayanya Untuk Indonesia Ada gak Dengan Datang Putin Ke Bali Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada biaya Bahaya Gak ada Dan kemungkinan Jika gak datang Kalau pun Datang juga Gak apa-apa Gak apa-apa Positif Saya tidak Melihat hal negatif Disitu Lanjut itu Mas Titor Mengenai Fenomena Yang lagi Mencuk Yang lagi Tentang pawang hujan Mandalika Kemarin Mbak Rara Iya Nah itu kan Pakai media Mangkok Dan garam Nah itu Menurut pandangan Panjengkan Bagaimana Cara kerja Pawang tersebut Bisa Dilogikakan Media Hanyalah media Cara Hanyalah cara Setiap orang Memiliki cara Dan media tertentu Kalau saya Menyimpulkan Menurut saya pribadi Buat teman-teman Mungkin Memiliki pendapat Sendiri Itu Menggok Tapi kalau saya Itu memang ada Yang namanya Alam Hukum energi Apa tuh Energi itu Tidak bisa Diciptakan Dan energi Tidak bisa Dimatikan Itu hukum energi Secara Ilmu pengetahuan Alam Tapi kita bisa Kita bisa Ini Kayak apa Mengolah energi itu Kita bisa Terbukti apa Apa yang Energi Gas yang di dalam Balon itu Namanya apa Apa Yang di balon Yang dijual Nitrogen 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 itu kan ada Di dalam Alam kan ada Tapi kita Punya cara Kita berkreasi Oh ya Aku masukin nih Nitrogen Kedalam balon Akhirnya balonnya Terbang Kita jual nih Balon Seharga 5 ribu Itu hukum energi Ketika Ini real ya Real tentang contoh Nitrogen tersebut Kalau tentang Pawang hujan itu Memang ada energi Tersendiri Jadi bisa Direkayasa ya Mestikor Bukan direkayasa Kita bisa Ngolahnya Ya mungkin Kemarin Mbak Rara Mengatakan bahwa Di langit itu Ada AC nya Remote nya Yang bawah Mbak Rara Itu kan hanya Apa yang namanya Ibaratnya Mungkin ada Sesuatu hal Yang di dunia ini Kita tahu Tetapi di alam lain Kita tidak bisa tahu Bahasanya Contohnya apa Ketika kita melihat Binatang Di dalam sini Ada ayam Di dalam dunia kita Ada ayam Ketika kita berada Di dunia lain Ada makhluk yang Serupa dengan ayam Tapi itu bukan ayam Nah ketika kita Kembali ke Dunia Kita gak ngerti Kita menyebutkan Hewan itu Hewan apa Nah sama Orang-orang yang memiliki Energi Orang-orang yang memiliki Kemampuan tersebut Dia pun juga Kesulitan menjelaskannya Bagaimana prosesnya Seperti apa Caranya seperti apa Nah kalau kemarin Saya sempat melihat Melihat Ada orang yang Ngatain Yang namanya Kok di langit ada AC Kok yang remote-nya Di bawah Mbak Rara Itu sebenarnya Ini apa Gambarannya aja Gambarannya aja Ya kita harus Santai aja Terkait dengan Apa yang dilakukan Mbak Rara Mas Tikur Itu banyak Menuai kontroversi Banyak orang Yang mengatakan itu Perbuatan Sirik Musrik Atau Bersekutu Dengan setan Kata siapa Kata siapa Ilmu kita sekarang Ilmu Pembangunan Ilmu pembangunan Kita bikin Kita bikin bangunan Kita mengolah semen Kita mengolah semen Hingga jadi Bangunan kita kasih besi Nah sekarang kita coba Di masa lampau Orang bagaimana Membuat candi Tanpa semen Tanpa besi Tanpa apapun fondasi Kok bisa kuat Hanya menggunakan Bahan batu Itu yang saya tanyakan Bisa gak orang-orang Seperti itu Memberi penjelasan Apa sih yang dikatakan Sirik Apa sih yang dikatakan Musrik Kita punya cara Kita tinggal di daerah Misal ya Kita pribadi Di daerah Jawa Kita punya budaya Pawang hujan Itu juga ada Sudah budaya Sudah budaya Kalau saya pribadi Oke lah Gak usah Ribet-ribet Dibikin Sirik Dan tidak Sirik dan tidak Itu urusan manusia Dengan tuanya Kita gak usah perlu Apa namanya Ngotak ngatik Sebelum Anda paham Apa artinya sirik Apa artinya seperti itu Contohnya bangunan ini Kalau kita dibahas Tentang ilmu Zaman sekarang Arsitek Bikin bangunan Pakai semen Pakai cor Fondasi kuat Orang-orang zaman dahulu Coba cek Candi Prambanan Candi Borobudur Apakah dia pakai besi Apakah dia pakai semen Kok bisa kuat Beribu-ribu tahun Apa alasannya Apa Tekniknya Katanya ada yang Pakai Putihnya Atau kuningnya telor Tapi yang Realistis ya Di batu-batu itu Setelah ditelitikan Ada Kuncian-kuncian Iya Gitu loh Ya mungkin Itu yang menjadi Kekuatan Ya sudah Kalau memang kalian Gak percaya Ya sudah Diam saja Buktinya sekarang Masih banyak yang Pakai jasa-jasa Seperti itu Kalau mau gak Dipercaya Sekarang ada Gaib itu ada Ada yang percaya Gaib Enggak percaya Gaib Aku enggak percaya Gaib Seharusnya kita Paham Apa sih pengertian Gaib Gaib itu Tidak bisa dilihat Dengan kasat mata Tapi kita bisa Ngerasain Contohnya apa Udara Kita bisa enggak Lihat udara Kita bisa enggak Lihat udara Tapi kita Kita bisa Rasain Kita bisa pakai Jadi saya Garis bawahi Jangan terlalu Kita mengatakan Ini gaiblah Ini horor Ini apalah Memang kita hidup Di dunia Ada Sinyal handphone Kita bisa lihat Sinyal handphone Enggak bisa Itu gelombang Kita enggak bisa lihat Tapi itu ada Makanya Di situ ada yang Katakan Hukum energi Itu kekal Dan tidak bisa Dimatikan Tidak bisa dibikin Dan tidak bisa Dimatikan Tuh Menurut saya Sih sah-sah aja Kalau Mas Tikur sendiri Bisa juga ya Apa Misalnya Seperti pawang hujan Bisa Bisa Tadi kita kesini Panas Panasnya Minta ampun Ketika saya duduk disini Kompromi kan Alam Makanya Ada orang mengatakan Sudahlah Ada anak Dia enggak pernah kuliah Dia enggak pernah Berguru Tapi kok dia bisa melukis Kok dia bisa bernyanyi Kok dia bisa menari Dia mengatakan Bakat alam Apa yang dimasukkan Dengan bakat alam Alam Kita bisa belajar dari alam Kita bisa mengendalikan Tuhan itu menyiapkan Oh ini loh disiapkan Yang memproses manusia Intinya Orang itu bisa pandai Tidak harus berguru pada Seseorang ya Tidak Misalnya Sampean ada masalah Ya Tuhan Saya ada masalah Ya Gusti Saya kebingungan Tuhan Hatiku kacau Tuhan Jenengan merenung Aku harus seperti apa Harus gimana Eh ternyata Jenengan bisa melewati Faso-faso Masa terpuruk Itu secara tidak langsung Jenengan Belajar dari diri Anda sendiri Banyak kok orang-orang Yang seperti itu Yang kadang yang curhat Mas aku lagi ada masalah Enggak usah bingung Curhat ke orang lain Sebelum kamu curhat Pada dirimu sendiri Makanya kalau orang jahit Mengatakan jati diri itu Seperti apa Iyup toh langit Sekarang Nah itu bagaimana Mas Tigur Dengan media Apa Saya tadi diem Tadi kan panas Kesini Saya naik ke atas Saya duduk diem tenang Kalau kita tenang Alam pun juga Mau ngikutin kita Jadi komunikasi Komunikasi Jangankan alam Sekarang sama binatang Om Aji punya kucing nih Kalau Om Aji baik Tenang Om Aji suka kasih makan kucing Mau tidak mau Om Aji kemana-mana Kucing itu akan Ngikutin Om Aji Coba kalau Om Aji Ada kucing ditendang Ada kucing dibentang Om Aji jalan Kucing mau ngikutin Om Aji Tidak Energi Tergantung amal kebaikan Ngomong-ngomong Tentang amal kebaikan Kemarin ada pertanyaan Orang bisa disantet Tidak Ciri-ciri orang Yang tidak bisa disantet Orang yang amalnya banyak Orang yang selalu happy Dia sulit disantet Oh gitu ya Jadi harus Bahagia ya Bahagia Kalau misalnya Amalnya kurang baik Tapi ya Tidak bisa bahagia ya Kalau orang Yang amalnya kurang baik ya Kita tidak bisa ngatain Amalnya kurang baik atau tidak Sebenarnya orang seperti itu Orang yang kurang neriman Orang yang selalu tidak terima Dengan apa yang sudah didapat Misal Eh tetangga aku bisa beli ini Aku tidak Akhirnya marah lah Jadinya yang namanya penyakit hati Nah itu berarti kan Tidak bisa bahagia Karena gini Kuncinya orang hidup di dunia Agar seneng itu gimana Kamu harus memiliki rasa cukup Udah Terus itu aja Mas Tigger Apalagi Karena gini Orang Ya bukannya siapapun Ini contoh sindik saya sendiri Sebagai manusia ya Iya Manusia itu Mesti ada rasa kurang puas Tapi kita bisa kontrol Kalau kita tidak puas dengan hari ini Apa yang harus kita lakuin Berarti kita punya target Kita punya mindset Nah orang-orang yang seperti itu Yang biasanya Cemburu sosial Sering marah Iya Sering Kita amal itu Kita tidak selalu diibarkan Dengan kita memberi Entah benda Entah uang Kita bisa membantu orang pun Itu juga amal Iya Misal ada orang jalan Dia Dia kendaraannya Rusak Oke lah Kalau kita cuek aja Ini percuma Tapi kalau kita mau negur Loh pak kenapa Oh ini mas bocor Kita negur itu aja pun sudah amal Itu loh Menurut saya Menurut panjenengan Monggo Gak usah dipinggir repot Pro mas Tiker Pro Iya Kamu pro saya kontra Bercanda Ngomong-ngomong tentang ilmu santai Mas Tiker Cara kerja dari ilmu santai sendiri itu bagaimana Ini contoh Misalnya ini benda Iya Ini benda Kita masukkan ke tubuh orang Dengan gak Akan menjadi Namanya kayak Gimana ya Gumpalan Jadilah disitu Tumor Iya Jadi ada yang namanya Non medis bisa jadi medis Itu Itu kalau Untuk saya Itu Lanjut mas Tiko Secara kejadian seperti itu Itu aja Kalau tadi Tadi masih terpotong Seperti Medianya panjenengan Untuk Mengendalikan Panas jadi Panas jadi redup Rahasia dong Oh gitu ya Apa hanya dengan Interaksi Atau Dengan media-media tertentu Kita tenang Kita tenang aja Saya tanpa media Buktinya saya tadi disini Tanpa media apapun Iya Gak perlu Saya menyadari Saya bisa seperti ini Usia 6-7 tahun Ketika itu Aku mau main Tapi Keadaannya panas banget Aku cuma diem Tarik nafas aja Lepas Dari mulut Tenang Redup Sejuk Aku rasain Angin di sekitar Eh tiba-tiba Awan ya kayak gini Redup Gitu Jadi Kita gak bisa jelasin Caranya Karena saya Gak pernah Ngilm Misalnya Mas Tigor Ingin Cuaca Tinggal Meditasi Tenangin aja Ya Tuhan Hari ini aku mau Shouting nih Panas nih Oke lah Dinginkan alamnya Seperti itu Kita mintanya Tetap sama Tuhan Kita punya Tuhan Sampai jumpa